Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kemarin teman saya meminjam uang Dengan menjaminkan kendaraan kepada saya Nah kemudian pada saat saya tagih uang Kemudian uangnya itu kurang yang diberikan Pas bayar utang itu Seperti sebagaimana yang dijanjikan Karena alasannya tadi Kendaraannya selama jadi jaminan Sering dipakai Nah yang mau saya tanyakan Apakah muamalah yang kami lakukan ini benar Menurut syariat atau bagaimana Ya baik Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walhamma ba'du Terkait tentang pertanyaan dari soal tersebut Apakah muamalah yang mereka lakukan itu benar Karena tadi ada seseorang yang meminjamkan uangnya Kemudian Menjaminkan kendaraannya Menjam itu menjaminkan kendaraannya Setelah terjadi transaksi Ternyata yang meminjamkan uang ini Menggunakan jaminan kendaraan itu Betul dan kemudian Dan kemudian Peminjam uang tadi Mengembalikan Mengembalikan hutangnya Tidak dalam keadaan Sempurna Pertama kali yang harus kita ketahui disini adalah Al muslimu ala syurutihim Seorang muslim itu berada pada syarat-syaratnya Ketika dia berhutang Dengan nominal kita katakan 1 juta Maka dia harus mengembalikan sebesar 1 juta pula Jangan dia mengurangi-urangi Apalagi melebih-lebihkan Karena mengurangi itu termasuk perbuatan zalim Dan melebihkan itu termasuk perbuatan riba Jadi yang pertama disini ada kesalahan bagi peminjam itu Karena dia mengembalikan hutang Yang tidak dalam keadaan sempurna Yang kedua Status pemberi pinjaman tadi juga Dia tidak boleh menggunakan barang gadaian Yang dia dapatkan dari peminjam Karena dalam hal menggada ini Ya itu termasuk apa namanya Jaminan kepercayaan bagi kita yang ingin memberikan Memberikan hutang tadi Memberikan pinjaman tadi Artinya ketika jaminan itu sudah ada di tangan kita Kita tidak boleh menggunakannya Jadi kita wajib itu berada di tangan kita Ada pun kalau memang jaminan itu tadi Membutuhkan biaya Biaya perawatan misalnya Maka disitulah baru boleh kita manfaatkan Karena merawat itu kan butuh biaya Butuh biaya Butuh biaya Jadi memang termasuk penerapan gadai yang tersebar selama ini Memang banyak keliru ya kita katakan Khususnya masyarakat yang melakukan gadai sawah Dia minjam uang Kemudian menggadai sawah Ataupun tanah kebun Akhirnya pemberi pinjaman tadi memanfaatkan sawah ini Dan hasil panennya juga diambil semua Dan ini praktek yang banyak terjadi Banyak terjadi Memang seperti ini Baik sawah ataupun kebun Nah ini adalah praktek yang salah dalam hal gadai-menggadai Ya karena di masyarakat gadai itu ya seperti itu Gada itu mereka pahami seperti itu Karena kami gak maulah meminjamkan duit Kalau kami gak dapat Gak ada untung Gak ada untung Dan disini termasuk perbuatan riba Karena disebutkan dalam sebuah hadis Kullu qordin jarro manfaatan fahuwa riba Setiap pinjaman yang di dalam pinjaman itu Ada memberikan manfaat Bagi yang meminjamkan harta Maka itu termasuk riba Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!